Praktik-praktik pungutan liar atau pungli hingga kini masih marak terjadi dan bahkan seolah-olah sudah menjadi budaya. Karenanya, upaya pemberantasan praktik pungli melalui Satuan Tugas Sabu Bersih Pungutan Liar perlu disebarluaskan ke berbagai kalangan. Dan upaya pencegahan pemberantasan pungli tentu saja membutuhkan bantuan dan koordinasi dari berbagai pihak, terutama sektor pelayanan publik dan masyarakat yang sering menjadi korban dari praktik pungli. Di sektor pencegahan, UPP Sabu Bersih Pungli sudah melakukan sosialisasi dan penyuluhan agar praktik-praktik pungli bisa diminimalisir. Selain keterlibatan masyarakat, pencegahan pungli juga harus dilakukan dengan penguatan sistem anti-pungli, yaitu dengan mulai hijrah kepada layanan-layanan publik online, yang meminimalkan pertemuan tatap muka antara petugas dengan masyarakat, atau dengan menempelkan SOP pelayanan publik agar masyarakat bisa mengetahui skema pelayanan dengan benar. Pengembangan sistem tersebut akan menutup celah-celah potensi terjadinya praktik pungli. Mari bersama bergandingan tangan untuk mencegah praktik pungli.